Hei yo, saya Dan, dan ini adalah konten matematika. Soal nomor 13. Bejana A dan B terisi penuh air, kemudian dituangkan seluruhnya ke bejana C yang kosong. Berapa banyakkah air yang tumpah dari bejana C? Oke, ini bejana A kapasitasnya 875 ml, bejana B 1500 cc, nah Cc itu sama juga dengan ml ya. Nah, sedangkan di sini bejana C kapasitas 1,94 liter. Oke, kita ubah ke C ya, bejana C 1,94 liter, kita ubah ke ml ya, berarti kali seribu. Jadi kita jawab dalam bentuk ml, oke. Bejana A itu 875, sudah oke. Bejana B 1500 cc, ya kita samakan dengan 1500 ml. Oke, berarti A tambah B, ini kita tambahkan, habis itu kita kurangkan dengan C, itulah yang tumpah ya. Nah, jadi A tambah B kurang C, ya ini volume air yang tumpah. 875 ditambah 1500, lalu dikurang 1940. Sebelah kiri kita dapat 2375 dikurang 1940. Nah, ini berarti 5, 3, 2, 3 kurang 19 berarti 4. 435 ml, nah ini volume air yang tumpah. Ya, selesai.